yang kita tahu obat nyamuk bakar seperti ini untuk menggunakannya harus dibakar ya tentu saja sobat kreatif tentu saja ini akan membuat asapnya itu tidak nyaman ya ketika kita hirup ya tentu sangat mengganggu untuk asapnya dan tentu saja ini tidak sehat ya untuk kesehatan manusia ya sobat kreatif tapi kali ini saya akan memberikan triknya ya supaya obat nyamuk ini bisa terus digunakan tanpa harus berasap ya sobat kreatif hanya menggunakan air dan juga bahan-bahan yang lain ya yang akan saya persiapan kali ini oke sobat kreatif disimak sampai selesai ya supaya tahu caranya dan prosesnya seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat td kreatif berjumpa lagi dengan channel td kreatif channel kreatif tanpa batas oke sobat kali ini saya akan memberikan trik yang sangat bermanfaat sekali bagaimana caranya menggunakan obat nyamuk bakar seperti ini tanpa harus dibakar ya tentu untuk asapnya itu kalau kita bakar akan sangat mengganggu pernafasan oke langsung saja tanpa berlama-lama disini saya akan bagikan triknya ya sobat kreatif pertama-tama disini saya sudah menyiapkan wadah kebetulan ini wadah bekas pop me ya sobat kreatif langsung saja saya tuangkan air disini di wadahnya secukupnya sobat kreatif ya tidak usah banyak-banyak dan selanjutnya disini untuk obat nyamuknya saya akan rendam ya ke dalam air yang sudah saya siapkan sobat kreatif di wadah bekas pop me nya lalu karena ini wadahnya kecil ya tidak muat kalau kita tidak potong-potong saya akan potong-potong dulu nih untuk obat nyamuk bakar ya sobat kreatif kalau obat kreatif tidak ingin memotongnya untuk obat nyamuknya sobat kreatif bisa menggunakan wadah yang lebih besar ya mungkin bisa menggunakan piring ataupun wadah yang lain ya yang bisa memuat dari obat nyamuk bakar seperti ini tanpa harus dipotong-potong sobat kreatif oke sobat kreatif ini harus direndam dulu ya sejenak ya sebentar supaya apa supaya untuk airnya itu menyerap ke seluruh bagian dari obat nyamuk bakarnya sobat kreatif oke ini saya akan tunggu sebentar dan lalu nanti setelah dirasa ini sudah cukup untuk proses perendamannya saya akan buang untuk air perendamannya sobat kreatif oke sobat ini sudah saya buang ya untuk airnya air bekas rendaman dari obat nyamuknya dan ini sudah lumayan ya sudah rada empuk untuk obat nyamuknya tidak keras seperti sebelum saya rendam dengan air sobat kreatif dan selanjutnya disini saya akan menambahkan ada beberapa bahan ya yang ini yang pertama adalah minyak goreng sobat kreatif ya ini minyak sayur yang biasa digunakan untuk memasak sobat kreatif dan saya akan tuangkan ini secukupnya saja ini kurang lebih 2 sendok makan untuk minyak sayurnya sobat kreatif minyak gorengnya seperti ini ini sudah tertuang semuanya untuk minyak gorengnya dan selanjutnya disini saya juga sudah menyiapkan yang namanya bahan yaitu satu lagi ya ini sebentar saya ambil dulu ini ada cuka dapur ya cuka yang biasa digunakan untuk memasak sobat kreatif oke sobat kenapa saya menggunakan cuka ini supaya untuk aroma dari obat nyamuknya itu lebih kuat ya lebih tercium kuat sobat kreatif makanya disini saya menggunakan cuka ya sebagai penguat dari aroma yang dikeluarkan nanti oleh obat nyamuknya sobat kreatif dan juga satu lagi ya untuk aroma dari cuka itu sangat tidak disukai oleh nyamuk ternyata sobat kreatif ya jadi mungkin sobat kreatif yang belum tahu untuk aroma yang dikeluarkan dari cuka itu ternyata tidak disukai nyamuk sobat kreatif dan lalu disini saya juga sudah menyiapkan ada bahan satu lagi ya ada yang namanya minyak kayu putih ya tentu saja ini sudah tidak asing lagi ya untuk hasil dari minyak kayu putih bisa juga membuat nyamuk-nyamuk itu tidak suka ya dengan aromanya tentu saja dan tentu kalau kita digigit nyamuk itu biasanya menggunakan minyak kayu putih ya sebagai obatnya ya yang kalau sudah terlanjur digigit oleh nyamuk dan oke sobat ini sudah tercampur semua ya untuk bahannya lalu ini supaya ini untuk bahan-bahannya benar-benar tercampur ya ke semua bahannya saya akan goyang-goyangkan seperti ini ya supaya apa supaya keempat bahan ini secara tercampur merata ya dari pertama yaitu obat nyamuknya lalu minyak goreng cuka dan juga minyak kayu putihnya sobat kreatif digoyang-goyang terus ya sampai warna dari cairan yang ada di dalamnya itu berubah ya menjadi hijau ya seperti yang dikeluarkan dari obat nyamuknya ini seperti ini ini untuk warna dari cairannya sudah berubah ya yang tadinya warnanya kuning karena dari minyak gorengnya sekarang sudah berubah menjadi warna hijau ya karena sudah tercampur oleh si obat nyamuknya oke sobat kreatif ini sudah siap digunakan ya untuk ramuannya dan ini tentu saja bebas asap ya sobat kreatif tapi untuk aromanya tidak kalah kalau ketika kita gunakan api ya ataupun dibakar untuk obat nyamuknya dan ini sudah sangat menyengat ya untuk aroma yang dikeluarkan dari ramuan ini sobat kreatif dan tentu saja nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita itu pada kabur ya karena sudah mencium aroma dari ramuan kali ini yang saya bagikan oke sobat kreatif dan ini mantap banget ini akan saya gunakan kalau saya tidur ya sobat kreatif ini saya akan taruh dulu di sini di pojokan dekat pintu ya supaya tidak terlalu dekat ke hidung ya karena ini lumayan ya untuk aromanya lumayan menyengat ya terutama dari cuka dapurnya sobat kreatif dan oke sobat kreatif semoga video sederhana kali ini bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh